Intro Sekilas mengenal sosok para ulama pembawa Islam di Pulau Jawa dan Madura Wali Soho Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim adalah wali pertama dalam jajaran sembilan orang waliullah yang di Jawa terkenal dengan sebutan Wali Soho Nama lengkap dan silsilah nasabnya Maulana Malik Ibrahim bin Barakat Jainul Alam bin Jamaluddin Al-Husain atau Jamaluddin Al-Adbar bin Ahmad Sheikh Jalal bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Al-Muhazir bin Isa dan seterusnya hingga berpucuk kepada Ali Jainul Al-Abidin bin Al-Husain salah seorang putra suami istri Imam Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW Maulana Malik Ibrahim dikenal juga dengan sebutan Sheikh Maghribi atau Maulana Maghribi tidak diragukan sama sekali Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Alawiin yaitu keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW Amat besar jasa dan pengabdian beliau kepada masyarakat dan pengentas penduduk Pulau Jawa yang pada zamannya masih banyak terbenam di dalam kekupuran menjadi penganut agama Hindu dan Buddha atau dua-duanya sekaligus Siwa dan Buddha dari para penganut agama Hindu hanya kaum Mwesha, Sudra dan Pariyah yang dapat diajak memeluk Islam sedangkan dari kaum Brahmana dan Ksatria pada umumnya sukar menerima dakwah Islam bahkan banyak yang hijrah ke Pulau Bali untuk mempertahankan agamanya yang hingga sekarang dikenal dengan agama Hindu Bali Mereka keberatan memeluk agama Islam karena agama ini akan menyamakan kedudukan sosial mereka dengan rakyat biasa yaitu kaum Mwesha, Sudra dan Pariyah Maulana Malik Ibrahim memilih Jawa Timur sebagai daerah kegiatan dakwahnya dengan kemuliaan ahlak dan budi bahasanya yang lemah lembut ia mendekati penduduk untuk memberi penjelasan mengenai agama Islam Kepribadiannya yang sangat menarik merupakan faktor yang membantu kelancaran dakwahnya ia tidak serta-merta menentang adat istiadat yang masih berlaku di kalangan penduduk yang pada umumnya masih beragama Hindu dan Buddha ia hanya menjelaskan dan memperlihatkan kelurusan dan ketinggian ajaran-ajaran Islam berkelusan cara dakwah yang ditempuhnya dan berkat kelembutan budi bahasanya serta sopan santunya di dalam pergaulan dengan penduduk makin banyak dari mereka yang masuk ke dalam agama Islam setelah memeluk Islam mereka tidak dibiarkan tanpa pendidikan didirikan pondok-pondok pesantren untuk mencatat calon da'i dan nubalik namun makin banyak penduduk yang memeluk Islam tugas kewajiban maulana Malik Ibrahim makin besar dan berat mereka harus dididik dan diberi pengertian sedalam mungkin agar menjadi Muslim yang beriman teguh dan besar ketakwaannya kepada Allah SWT kemudian terbukti pendidikan yang diberikan kepada murid-muridnya tidak sia-sia mereka pun menjadi da'i-da'i dan mubalik-mubalik yang tegar dan bersemangat tidak pernah kenal jemur ada sementara riwayat yang mengatakan bahwa maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia bahkan dikatakan juga bahwa ia nikah dengan saudara perempuan Raja Cermin akan tetapi riwayat seperti itu tidak mempunyai dasar yang kuat seorang politikus Inggris yang pernah menjadi letnan gubernur Inggris di tanah Jawa dari tahun 1811 sampai 1816 Masehi atau sebelum imperialisme Inggris meng-offerkan pulau Jawa kepada imperialisme Belanda di dalam bukunya yang berjudul History of Java yang ditulis dalam tahun 1817 Masehi menegaskan bahwa maulana Malik Maghribi atau maulana Malik Ibrahim adalah seorang dari keturunan Janal Abidin bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yaitu suami putri Bumsu Muhammad Rasulullah SAW mengenai negeri cermin yang dikatakan oleh sementara riwayat tersebut hingga sekarang tidak dapat dipastikan di mana letak geografisnya menurut seorang politikus Inggris tersebut negeri cermin terletak di Hindustan sedangkan pakar sejarah yang lain mengatakan negeri cermin terletak di kepulauan Indonesia Beberapa sumber riwayat menuturkan bahwa maulana Malik Ibrahim datang dari Gujar, India datang ke Jawa bukan untuk berniaga seperti orang-orang Arab lain yang sebelumnya pernah datang ke pulau ini kedatangannya ke Jawa tidak bertujuan lain kecuali untuk melaksanakan tugas kewajiban menegakkan kebenaran agama Islam di tengah kehidupan penduduk Jawa yang pada masa itu masih memeluk agama Hindu dan Buddha atau Siwa Buddha mengenai prinsip ketuhanan yang diajarkan olehnya sungguh lurus dan murni sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam sejak kelahirannya apakah sesungguhnya yang disebut Allah? pertanyaan itu dijawabnya sendiri sesungguhnya yang disebut Allah itu ialah jad yang diperlukan kebenarannya yaitu jad yang wajibul wujud jad selain Allah bisa ada dan bisa tidak ada terikat oleh keterbatasan sedangkan jad Allah adalah pasti dan mutlak kebenarannya karena dia adalah Al-Khalik Maha Pencipta tidak tergantung dan tidak dibatasi oleh apapun juga Maulana Malik Ibrahim wapat dalam tahun 882 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1419 Masehi demikian menurut petunjuk yang terdapat pada batu nisan makamnya di Gresik di sebuah desa bernama Gapura dalam sejarah Islam di Indonesia Maulana Malik Ibrahim adalah perintis dan pelopor penyebaran agama Islam di tanah Jawa khususnya dan di kepulauan Indonesia pada umumnya semoga Allah SWT meridui pengabdian dan jasanya dalam perjuangan besar menegakkan kebenaran agama Islam di tanah air kita ini walaikum warahmatullahi wabarakatuh di tanah Jawa khususnya di tanah Jawa khususnya